iya jadi ini Oli Oli apa jenisnya Conrad SI40 nya ya kemampuannya seperti ini dari sisi panolinya sih enggak beda dari Shell Rimula R2 atau R4 X ya mungkin memang oli diesel ya nggak cocok dipakai kebut-kebutan apalagi bahan olinya juga lemah tapi mungkin untuk mereka-mereka yang penggemar R4 X atau R2 ya bisa jadi pilihan karena harganya jauh lebih murah kalau penulis sih enggak pernah rekomendasi R4 X malah melarang tapi yang jelas ini untuk motor penulis wis olinya enggak tahan dipakai pemakaian 40 km rp mesin sudah cepat turun ya mungkin ini nanti sekalian pakai oli econya ya baru-baru kemudian pakai STP 100% sintetiknya awes teruskan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini penulis train Oli apa jenisnya ponrad sim 40 ya jadi kondisi olinya ya masih sangat bening karena masih 40 km ya olinya wes tidak layak pakai ya penggantinnya oli diesel juga oli ECHO SI40 beli term-teruman ya nih harganya harganya murah juga iroh selawih be ah entah lupa di awes ini menulis teruskan dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum petang ini menikmati 接ekan selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini udah pakai oli ECO ya ECO SAE 40 dan rasanya kalau dibandingkan dengan oli yang kemarin oli Konrad SAE 40 ya Konrad SAE 40 itu halus banget waktu awal-awal tapi ini nggak halus ya jadi dari sisi aditif ini ECO ini kalah dari Konrad tapi ingat awal-awal ya karena oli Konrad kemarin bahan olinya nggak begitu bagus jadi sudah rusak dalam waktu dekat oli Konrad nya sendiri nggak tahan bahan olinya terutama bahan olinya dipakai mulai dari 15 km saja sudah kerasa ya kemampuannya turun jadi ya aditif bagus tapi ya bahan olinya nggak kuat jadinya umurnya pendek olinya jadi terlalu encer nggak bisa melumasi dengan baik jadi aditif langsung serak hilang ya ciri sudah nggak layak pakainya adalah ketika gas dilepas RPM mesin cepat turun jadi penulis akan pakai tiga metode pengukuran apakah oli sudah waktunya diganti atau tidak yang pertama suara mesin kasar asak-asaknya asak-asaknya keras sama dengan ya motor-motor lain terus yang kedua adalah RPM mesin cepat turun ketika gas dilepas dan yang kemarin itu setelah pemakaian ya mulai dari 15 km saya sudah mulai terasa cirinya ya RPM mesin cepat turun terus tadi juga penulis lihat olinya berbuih sepertinya butuh aditif minyak silikon kalau dari sisi kemampuan ya sama lah dengan sel Rimula R2 R2 sel Rimula R4X dengan Repsol DXR3 ya dari sisi daya tahan kalau dipakai di motor pendek banget seri mulai itu halus halus banget ya dari sisi aditif menang lah dibanding oli kontrat tapi kalau kita ngomong kemampuan bahan olinya rasanya kok sama ya antara seri mulai R2 R4X dengan kontrat ya bisa jadi bahannya sama ya kalau sisi 40 ternyata bahannya kurang kuat ya karena bisa jadi dari bahan olinya sendiri kurang begitu tahan ya bahan oli yang membuat tahan itu apa ya itu aja untuk oli kontratnya gak banyak yang bisa diomongkan untuk oli apa jenengnya oli echo nya ini ya untuk sementara masih halus terus ya jadi ini udah mau sampai kantor tidak penulis sangka karena ternyata oli echo SIE40 itu kemampuannya di atas dari oli kontrat SIE40 jadi oli kontrat SIE40 itu kalau dipakai di apa sekitar 15 km teran ini itu sudah mulai cepat turun RPM mesinnya nah ini oli echo SIE40 enggak jadi oli echo SIE40 menurut penulis masih di atasnya oli kontrat SIE40 tapi ya masih harus dilihat-lihat lagi untuk jangka panjangnya penulis gak tahu bakal seberapa lama tahan olinya tapi mestinya nanti pulang kerja masih cukup bagus olinya mungkin ya minim hari kedua baru bakal tahu olinya termasuk bagus atau tidak kalau penulurnya lambat penulis akan pergunakan kesempatan untuk menguji oli transmisi ya oli transmisi SIE SIE40 mungkin penulis mungkin coba menggunakan oli transmisinya sebagai oli mesin mungkin tapi lihat hasil uji kentalan soalnya rasanya gak beda dengan meseran super ya itu saja terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati